Intro Doa ketika sakit Terkadang tubuh merasakan sakit, misal sakit gigi, nyeri atau tangan keseleo. Rasa sakit tersebut membuat tidak nyaman, bahkan aktivitas serian pun kadang bisa terganggu. Maka sebaiknya segera berusaha mengobatinya. Selain itu, hendaknya kita juga berdoa memohon kesembuhan dari Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah doa ketika bagian tubuh mengalami sakit. Mari kita simak kisah berikut. Suatu hari, Usman bin Abu al-Asrudillahu anhu datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ia mengeluhkan sakit pada anggota tubuhnya. Rasa sakit tersebut ia rasakan sejak masuk Islam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya merasakan sakit pada tubuh ini. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang terasa sakit. Kemudian ucapkan bismillah tiga kali. Sesudah itu, baca tujuh kali. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Abdullah, Usman bin Abu al-Asrudillahu anhu, bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah SAW suatu penyakit yang dideritanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Artinya, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Ketika mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu, kita dianjurkan untuk melakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misal, saat mengalami sakit gigi. Pertama, pegang bagian tubuh yang sakit, yakni bagian pipi yang terasa sakit. Kemudian baca bismillah tiga kali, lalu membaca doa, A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi m'asyari wa ajidu wa uhadhiru, sebanyak tujuh kali. Selain doa meminta kesembuhan kepada Allah SWT, sebaiknya kita juga berusaha mengobati sakit tersebut, yakni dengan pergi ke dokter. Seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Seseorang yang sedang sakit, hendaknya juga berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengobatan. Demikian asal melancuran doa yang diajarkan Rasulullah ketika mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, Pertama, hendaknya ketika sakit pada bagian tubuh tertentu, kita berdoa kepada Allah SWT seperti yang diajarkan Rasulullah. Kedua, selain berdoa kepada Allah SWT, hendaknya berusaha mengobati sakit tersebut. Misal, kita pergi ke dokter. Ketiga, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT agar mendapat perlindungan dan kesembuhan. Wawlawalam bisawab Berdoa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Melalui doa banyak sekali permintaan di dalamnya. Tentu hendaknya kita meminta kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik berkata bahwa doa Nabi Muhammad SAW yang paling sering diucapkan adalah doa meminta kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Bagaimana doa tersebut? Mari kita saksikan kisah berikut. Suatu hari, Rasulullah SAW dan Anas bin Malik mengunjungi seorang laki-laki Muslim. Laki-laki tersebut terlihat sangat kurus. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, Apakah engkau pernah mendoakan sesuatu kepada Allah SWT atau meminta kepadanya? Ya, wahai Rasulullah. Saya selalu berdoa demikian. Ya Allah, apa-apa yang hendak engkau timpakan kepadaku berupa siksaan di akhirat, hendaklah engkau segerakan di dunia ini juga. Tidaklah kita kuat dan tidak pula sanggup menanggung siksaan itu. Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa demikian? Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, meliharlah kami dari siksaan neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Artinya, Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Kisah tadi menceritakan tentang permintaan seorang laki-laki yang menginginkan agar siksa akhiratnya disegerakan oleh Allah SWT di dunia. Sehingga dia berharap luput dari siksaan di akhirat nanti. Padahal siksa tersebut sangatlah pedih sampai Rasulullah mengatakan tidak akan sanggup untuk menanggung siksaan tersebut. Rasulullah menganjurkan agar berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat yakni Allahumma atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya jika Anas radhiallahu anhu hendak berdoa ia pasti berdoa dengan doa tersebut. Jika ia hendak berdoa dengan doa yang lain ia pun menyisipkan doa tersebut di dalamnya. Doa tersebut sama dengan doa dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Artinya Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Maksud dari kebaikan atau kebahagiaan di dunia adalah nikmat kesehatan, kecukupan dalam memenuhi kebutuhan, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, rejeki yang luas, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Adapun kebaikan di akhirat adalah memperoleh pahala dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam syurga, diberi kemudahan dalam hisap, serta kebaikan akhirat lainnya. Permintaan terpelihara dari siksa neraka mengandung permintaan agar terpelihara dari hawa nafsu dan dosa yang dapat menjerumuskan seseorang masuk neraka. Doa kebaikan dunia dan akhirat ini ternyata memiliki kandungan makna yang mendalam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang doa kebaikan dunia dan akhirat. Hikmah yang bisa dipetik antara lain Pertama, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta kebaikan dunia dan akhirat seperti yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. Kedua, hendaknya kita semangat dalam menjaga sunnah Rasulullah s.a.w. dan menerapkannya. Wulahu alam bisawab Doa agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat Rasulullah s.a.w. yang memiliki keistimewaan di mata Rasulullah s.a.w. Mu'adz masuk Islam di usia 18 tahun. Ia bahkan menyaksikan bayat akobah atau perjanjian akobah yang kedua. Perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam ini terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk yastrik yang dilakukan di bukit akobah. Dan Mu'adz menyaksikan perjanjian tersebut bersama generasi yang usianya lebih tua darinya. Kelebihan yang dimiliki Mu'adz salah satunya adalah di bidang fikih. Ilmunya mencapai taraf yang membuatnya layak disebut oleh Rasulullah s.a.w. wassalam dalam sabdanya Yang paling paham tentang ilmu halal haram dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Hadis Riwayat Tirmizi Rasulullah juga pernah bersabda tentang ilmu Al-Quran yang dimiliki Mu'adz. Pelajarilah Al-Quran dari empat orang ini Abdullah bin Mas'ud, Ubay, Mu'adz bin Jabal, dan Salim. Hadis Riwayat Al-Bukhari Mu'adz pun pernah ditunjuk oleh Rasulullah s.a.w. menjadi duta besar menuju Yaman yang merupakan negeri kaya raya dan strategis dalam perdagangan internasional saat itu. Itulah beberapa keistimewaan Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasulullah juga sering menyanjungnya dan untuk kecerdasan yang ia miliki Rasulullah s.a.w. memberi pesan kepadanya. Bagaimana pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Mari kita saksikan kisah berikut. Pada waktu itu Rasulullah s.a.w. memegang tangan Mu'adz r.a dan beliau berkata Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu Dan aku, demi Allah ya Rasulullah Aku mencintaimu karena Allah Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. memberi wasiat kepada Mu'adz Aku wasiatkan kepadamu Wahai Mu'adz Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan doa ini di akhir setiap sholat Allahumma a'ini ala zikrika wa zukrika wa husni ibadati Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanat sahih Doa agar senantiasa berzikir dan bersyukur yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Artinya Ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat berzikir mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu dan beribadah untukmu dengan cara yang baik Kisah tadi menjelaskan bahwa tanda seseorang mencintai yang lainnya adalah Ia memberikan nasihat agar yang ia cintai terus berada di atas kebenaran Selain itu, disunahkan berdoa meminta tolong kepada Allah dan meminta diberi taufik dari Allah agar mudah berzikir bersyukur dan beribadah Terdapat tiga permintaan yang diminta dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. ini Pertama adalah meminta pada Allah agar diberi kemudahan berzikir Berzikir tidak hanya dengan lisan saja tapi juga dengan hati Berzikir bisa berupa membaca Al-Quran dan meresapinya Memuji Allah Mengingat perintahnya dan larangannya Serta mengingat nikmat dan kebaikan Allah s.w.t Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam serat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya Karena itu ingatlah kamu kepadaku Niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Kedua adalah Meminta kepada Allah untuk senantiasa bersyukur Syukur tak hanya diucapkan dengan lisan tetapi juga dilakukan dalam bentuk ketaatan memanfaatkan nikmat untuk hal-hal yang diriduai oleh Allah s.w.t dan menjauhkan diri dari larangan Allah s.w.t Ketiga adalah Meminta kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik Beribadah dengan baik adalah melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Demikianlah asal mula turunnya hadis tentang doa agar diberi kemudahan berzikir bersyukur dan memperbagus ibadah Hikmah yang bisa dipetik antara lain Pertama Disunahkan untuk membaca doa Allahumma ha'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Kedua Hendaknya mencintai sesama muslim karena Allah dan saling mengingatkan dalam kebenaran Waulahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!